baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asfabihi wa man wala La hawla wa la quwata illa billa ma ba'du Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian Bahasa Arab kita Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Sempatan Keberkahan Keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan rezeki Yang itu semua bisa membuat kita senantiasa bisa istiqomah Untuk belajar Belajar Bahasa Arab berarti menggabungkan dua hal penting Belajar dalam arti mencari ilmu secara umum Kalau mencari ilmu agama malah sifatnya wajib Mencari ilmu yang bersifat umum Sunnah mu'akada bahkan bisa jatuh fardu kifaya Tapi kalau menuntut ilmu agama Itu fardu'ain bagi setiap muslim dan muslim Sedangkan Umar ibn Khattab mengatakan Belajarlah kalian Bahasa Arab karena Bahasa Arab merupakan bagian penting dari agama Jadi pada prinsipnya apa yang kita pelajari hari ini Masih merupakan bagian penting dari penyempurna agama kita Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan Istiqomahan Sedikit demi sedikit Belajarnya gak usah buru-buru Gak usah pengen banyak Yang penting dikit tapi istiqomah Karena Inna ahabbal amali indallahi adubwa muha wa inkalla Jadi sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Amal yang istiqomah walaupun sedikit Jadi yang istiqomah walaupun sedikit Berarti ukurannya itu bukan sedikit banyaknya tapi istiqomahnya Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Alhamdulillah Hari ini kita masuk ke bab 12 Halaman 34 kalau di kitab ibu-ibu Di sini kita akan membahas tentang kalam atau isim Membahas kalam atau isim Pembahasannya cukup mudah Karena ini sudah kita pelajari di 11 bab sebelumnya Karena 11 bab sebelumnya itu semuanya tentang isim Kita coba di halaman pertama ini kita simak baik-baik Al-Mufroda tul-Jadidah Kata-kata baru Kata-kata sulit Yang pertama Laptifun Ibu-ibu boleh silahkan ditirukan Laptifun 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 ini artinya lembut Kemudian Rasulun Rasul ini putusan ya Putusan Kemudian yang ketiga Al-Usfuru 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 Artinya Burung pipit Burung kecil Burung kecil Burung pipit Kemudian Al-Qofasu 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 Artinya Sangkar Sangkar Atau kandang Sangkar burung Kemudian Al-Hadiqutu 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 Artinya Taman Kebun Taman Kemudian Jamilatun 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 Artinya Cantik Cantik Kemudian Assama'u Assama'u Artinya Langit Kemudian Mumtirun 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 Artinya Hujan Hujan Kemudian Al-Ummu Kita semua tahu Al-Ummu Ibu Al-Ummu 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 Marirotun 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 Artinya Perempuan Yang sakit Ya Perempuan Yang ditimpa Sakit Kemudian Musmirotun 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 Artinya Berbuah Musmirotun Musmirotun Artinya Berbuah Kemudian Al-Abu 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 Artinya Ayah Bapak Atau Ayah Kemudian Mut'abun 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 Artinya Capek Capek Lelah Lelah Nah Sekarang kita masuk ke Naos Nanti Ibu-Ibu silahkan dibaca Kemudian kita akan Terjemah Yang pertama Boleh dicoba Silahkan dibaca Ummi Akram Dibaca Dan diterjemah Semuanya Satu-satu Nafsu Allahu Latifun Allah Lembut Oke Allah Zat yang Maha Lembut Oke Nomor Dua Bu Rita Boleh Silahkan Bu Rita Muhammadun Rasulullah Muhammad Utusan Allah Utas Syukran Bu Silvia Nomor Tiga Al Usfuru Fil Fil Eh Fil Kofas Fil Kofasi Fil Kofasi Burung Kecil Di Dalam Sangkar Oke Nomor Empat Burini Alkitoru Sariun Apa itu Alkitor Kereta Api Oh Iya Sariun Cepat Cepat Jadi artinya Kereta api itu Cepat Oh ya Kereta api itu Cepat Oke Nomor lima Bu Hani Baik Baik Ustaz Al-Hadiqotu Jamilatun Al-Hadiqotu Jamilatun Bagus ya Indah ya Ya indah Al-Hadiqotunya Apa Ustaz Tadi Aman itu Aman itu Indah Oke Oke Mumtaz Syukran Lanjut lagi Ke nomor Satu Umni Akram Bunursiya As-sama'u Mumtirun Langit itu Menurunkan hujan Hujan Langit itu Menurunkan Hujan Muntaz Burita Nomor Tujuh Al-Ummu Mari Dutun Ibu yang Sedang sakit Ibu Ibu itu Punya penyakit Maksudnya Ibu itu Sedang Sakit Nomor Delapan Bu Sri As-sajarotu Musmirotun Pohon itu Berbuah Nomor Sembilan Burini Al-Quran Berasal Dari Allah Dari Allah Mantas Terakhir Bu Hani Al-Abu Mut'abun Ayah Ayah itu Ayah Ayah itu Mut'abun Apa Ustaz Capek Ayah Ayah Itu capek Sekarang kita baca Al-Qa'idah Al-Qa'idah Al-Ismu Al-Ismu Isim Adalah Setiap lafat Yang menunjukkan Nama manusia Binatang Tumbuhan Benda-benda Nama tempat Nama waktu Sifat Dan lain Sebagainya Jadi Ini adalah Bagian pertama Dari Jenis-jenis Kata Dalam bahasa Arab Jadi Jenis kata Dalam bahasa Arab Itu Ada tiga Jenis kata Dalam bahasa Arab Ada Tiga Yang pertama Adalah Isim Ini kita Familiarnya Disebut sebagai Kata benda Kemudian Yang kedua Adalah Fi'il Fi'il Ini Kita sebut Dengan kata Kerja Nah yang terakhir Adalah Harf Harf Ini adalah Semacam Kata Sambung Ini jenis kata Dalam bahasa Arab Itu ada tiga Kalau Kalau di Arabkan Kalau di Arabkan Tentu Babnya itu Namanya Bab Kalam Kalam Kemudian Di dalam kalam itu Ada Al-Ismu Kemudian Al-Harfu Kemudian Ada Al- Al-Fi'lu Dan ada Al-Harfu Ini bahasa Arab Ini bahasa Arabnya Ini bahasa Indonesia Ya Jadi Al-Kalam Atau kata Dalam bahasa Arab Itu dibagi Tiga Yang pertama Adalah Al-Ismu Yang kedua Adalah Al-Fi'lu Yang ketiga Adalah Al-Harfu Al-Harfu Aparnya Kata Sambung Al-Fi'lu Kata Kerja Isim Adalah Kata Benda Meskipun Faktanya Yang namanya Isim Itu bukan Cuma Benda Cuma Memang Bahasa Indonesia Kekurangan Kekurangan istilah Untuk memaknai Isim ini Sebetulnya apa Makanya Kalau di kitab tadi Di kitab tadi Yang kita baca Isim adalah Kata yang menunjukkan Manusia Hewan Tumbuhan Benda-benda Keterangan tempat Keterangan waktu Sifat Dan lain sebagainya Jadi Jadi kalau Isim itu Maknanya Kata Yang menunjukkan Manusia Manusia ini Namanya Bagian tubuh Manusia Sifatnya Macam-macamnya Pekerjaannya Pekerjaan Manusia Itu apa Hewan Juga Segala macam Hewan Di laut Di darat Di udara Yang paling besar Yang paling kecil Kemudian tumbuhan Tumbuhan ini Berarti Tumbuhan Buah-buahan Macam-macam Kemudian benda Kalau kita bicara Benda Berarti semua benda Bergerak Tidak bergerak Bendanya Misalnya Terus Benda padat Benda cair Juga benda Bahkan udara Itu juga termasuk Benda Meskipun Tidak kelihatan Kemudian Keterangan Tempat Keterangan Tempat Waktu Sifat Dan lain-lain Dan lain-lain Termasuk Kata Kerja Kata benda Yang dibuat Dari kata kerja Kata benda Yang Dibuat Dari Kata kerja Kita sebutnya Masdar Kita sebutnya Sebagai masdar Ada 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 Kata benda Yang dibuat Dari kata Kata kerja Ada Contohnya Saya Telah pergi Saya sedang Berpergian Kata bendanya apa Atau masdarnya Contohnya Berpergian Misalnya 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 Saya telah Memasak Saya Sedang Memasak Kata bendanya Misalnya Ilmu Memasak Dan macam-macam Contoh-contoh Lainnya Misalnya Telah melihat Sedang melihat Kata bendanya Apa Penglihatan Misalnya Atau Melihat Itu kalau Bahasa Indonesia Nah yang kita bahas Ini dulu Ibu-ibu Kata yang Menunjukkan Manusia Hewan Tumbuhan Benda Keterangan Waktu Namanya Adalah Isim Kalau Kemarin Kita membahas Macem-macem Isim itu Apa saja Isim kemarin Yang pertama Kemarin Kita membahas Isim apa Yang pertama Berdasarkan Jenis Besar Berdasarkan Jenis Jenis ya Ada apa saja Kalau jenis Mudakar Mudakar Macem-macem Ya kan Kemudian Kalau Berdasarkan Spesifik Ada Arifah Arifah Terkait Dengan Jumlah Muprod Muprod Jumlah Jumlah Dan Jumlah Ya Macem-macem ya Jumlah Bahkan ada tiga Ya kemarin Ada yang Jumlah 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 Isim Gohir dan ada Domir. Gohir itu yang nampak ya, kalau Domir yang tersembunyi gitu. Misalnya kayak manusia gitu ya, misalnya nama orang itu kan tampak toh. Misalnya nama ibu gitu ya, ada Bu Silvia, Bu Rini, Bu Ida, ini nampak kan namanya terlihat jelas gitu. Tapi kadang namanya itu berupa Domir, Domir itu kata ganti gitu. Kayak Ana, Antut, Buah, Hiya, Ana. Itu kan kata ganti tau ya, kata ganti tau gitu. Nah itu, ini namanya pembagian isim gitu. Dan ini sudah kita bahas semua nih. Bahkan sudah kita drill, sudah ada di rekaman, kalau mau ngecek di rekaman juga boleh. Ini adalah kata, kata benda atau isim. Nah sebelum kita masuk ke latihan, kita coba tuntaskan yang di kitab terlebih dahulu. Ini ada latihan. Iqra'in naswa biqira'atin sahihah. Nah silahkan dibaca dengan bacaan yang benar. Nah kita coba, kita mulai dari Bu Nursia ya. Bu Nursia dulu deh. Dibaca sampai tuntas Bu, satu alenia ini. Dibaca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun nabiyuna. Al-Islamu dinuna. Lanadinun huwal islamu. Oke, syukran. Lanjut, Burita. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muslimun. Anta Muslimun. Nahnu Muslimani. Anta Mu'minun. Wasohibuka mu'minun. Wa ana mu'minun. Nahnu mu'minun. Gampang ya Ibu-Ibu sudah kebayang ya Ini artinya apa saja ya Lanjut lagi Ibu Sri Silvia Coba dibaca Ana muslimun Anta muslimun Nahnu muslimani Anta mu'minun Wasohibuka mu'minun Wa ana mu'minun Nahnu mu'minuna Allahu rabbi Wa rob buka huwa robbuna muhammadun nabi yuna Al islamu dinuna Lana dinun huwa islamu Oke mantap Ibu Hani silahkan dibaca Baik Ustaz Ana muslimun Anta muslimun Nahnu muslimatni Anta mu'minun Wasohibuka mu'minun Wa ana mu'minun Nahnu mu'minuna Allahu rabbi Wa robbuka huwa robbuna Muhammadun nabi yuna Al islamu dinuna Lana dinun huwa islamu Oke mantap Oke mantap Syukran Lanjut lagi Burini Ana Ana muslimun Anta muslimun Nahnu muslimani Anta mu'minun Wasohibuka mu'minun Wa ana mu'minun Nahnu mu'minuna Allahu rabbi Wa robbuka huwa robbuna Muhammadun nabi yuna Al islamu Dinuna Lana dinun huwa islamu Oke syukran Terakhir Bu Ida Umi Ica Ya Ustaz Afwan izin Tutup kamera ya Ustaz Sinyalnya takutnya Hilang-hilang lagi Iya Ibu Ana muslimun Anta muslimun Nahnu muslimani Anta mu'minun Wasohibuka mu'minun Wa ana mu'minun Nahnu mu'minun Allahu rabbi Wa robbuka huwa robbuna Wa muhammadun nabi yuna Al islamu dinuna Lana dinun huwal islamu Oke kita Coba sedikit demi sedikit Kita akan baca Bergantian Diterjemahkan Kemudian Kita akan Sama-sama bahas Ini termasuk isim apa Gitu ya Ini termasuk jenis isim apa Gitu Yang pertama Boleh Bu Nurs ya Sepertinya Soundnya Masih di mute ya Bu Nurs ya Suaranya gak jelas ya Jelas Ustaz Jelas Ustaz Bu Nurs ya Halo Ya iya Ustaz No Disilakan dibaca Bu Dua Dibaca Ustaz Iya Dua apa teh Dua Dua Ini dua koma Dua koma Dua koma Dua koma Dua Ana muslimun Saya Orang muslim Anta muslimun Kamu Orang muslim Silakan Ana Ini termasuk isim apa Bu Ana Isim Apa ya tadi Domir ya Domir 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 Muslimun Muslimun Kata Ismi Apa Isim 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 apa Banyak Di dalam muslim Ada banyak Ini Dia Muzakar Ya kan Muzakar Salim Ya Nakiro Ya Dia pertama Dia Nakiro Iya Isim Nakiro kan Muslimun kan Nakiro Terus Yang kedua Yang kedua Mu Anna Eh Muzakar Ya Muzakar Makin Terus yang ketiga Jumlahnya berapa Satu Dua Atau Tiga Satu Berarti Move Mufrodat 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 Oke ya Gampang Selanjutnya Masih Anta Muslimun Masih Bu Nurs Anta Isim Domir Apa tadi Iya Domir Isim Domir Isim Domir Muslimun Sama yang tadi Anta 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 Muslimun Berarti Tadi tuh Nakiro Nakiro Anta Laki-laki Laki-laki Berarti Mudakar 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 ya Ustaz Betul Mudakar Mudakar Terus jumlahnya berapa Mudakar salim Jumlahnya berapa Satu Oke Mufrodat Satu Lanjut Kita lanjutkan Ke Ibu Selanjutnya Bu Rita Satu Koma Saja Satu Koma Nahnu Muslimani Nahnu Domir Muslimani Itu Apa namanya Laki-laki Perempuan Laki-laki Oke Muzak Terus Nakiro Terus Jumlahnya Aniktu Dua Oke Berarti Musana Mufrod Dua Musana Oke Syukran Kemudian Bu Bu Silvia Anta Mu'minun Mu'minun Anta Mu'minun Ustaz Lanjut Anta Domir Mu'minun Kurang 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 Banyak Tokomani Belum Anta Mu'minun Wasohibuka Mu'minun Anta Domir Mu'minun Nakiroh Amufrod Sama Sama Muzakar Wasohibuka 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 Berarti dia huruf ya Atas Ambung Berarti huruf ya Wasohibuka Sahabat Iya Dan Sahabatmu Sahabatmu Itu Nakiroh Mufrod Sohib Sohib Mufrod Kafnya Knya itu Domir ya Oh iya Domir K Kamu Ustaz Domir Kata ganti Kan itu Kan Temanmu Muminun Muminun Nakiroh Muzakar Dan Mufrod Oke Wa'ana Muminunah Kita lanjutkan Berarti ini Dua koma Dua koma Bu Hani Baik Ustaz Wa'nya Kata sambung Ustaz Dibaca dulu Dibaca 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 Wa'ana Muminun Dan saya Orang Mumin Lanjut Wa' Wa'nya Lanjut Sampai titik Dua koma Ustaz Iya Sampai titik Maksudnya Wa'ana Muminun Nahnu Muminunah Oke Dan dia Orang Mumin juga Nahnu Nahnu Itu orang ketiga Nahnu Itu kami Oh kami Nahnu Kami Nahnu Kami Orang Kami orang Mumin ya Iya Kami adalah Orang-orang Beriman Sekarang Wa Wa berarti apa Harfu Mumin Mumin Nakiroh Mufrod Muzakar Nahnu Nahnu Domir Muminun Muminun Nakiroh Mutsana Mutsana ya Ustaz Kan lebih dari satu ya Dia lebih Lebih dari dua juga Bu Oh Berarti Jama' Ustaz Jama' Muzakar Muzakar Jama' Muzakar Salim Jama' Muzakar Salim Dan Nakiroh ya Ustaz Nakiroh Karena tidak berawalan Laif Lam Syukran Muntas Kayaknya satu titik deh Satu kalimat Bu Rini Allahu Rabbi Warabuka Warabuna Allah Adalah Tuhanku Dan Tuhan Dia Tuhan Kita Muntas Allah Isim Muzakar Juga Allah Isim Rob 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 juga Isim Ini ada Alif Lam Berarti Ma'rifat Dia Muzakar Dan Mufrod Rob Rob Itu Isim Nakiroh Mufrod Muzakar 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 Kaknya Domir Wanya Domir Robnya Juga sama Tadi Nak Nanya Juga Domir Muntas Syukran Boleh Muntas Keren Keren Kemudian Yang Belum Umica Muzakar Muhammadun Nabi Yuna Muhammadun Itu Muhammad Nabi Nabi Ku Ya Ustaz Nabi kami Nabi kami Nanya kami Muhammad Nabi kami Muhammad Itu Isim Isim Muzakar Ya Ustaz Ya Muzakar Isim Muzakar Nakiroh Sama Mufrod Muhammad Itu Bukan Nakiroh Dia Ma'rifah Meskipun Berakhiran Tanwin Oh iya Nama ya Ustaz Orang ya Nakiroh Tadi apa Tadi Muzakar Muzakarnya Bener ya Ustaz Ma'rifah Muzakar Mufrod Ma'rifah Ma'rifah Setiap nama orang Ma'rifah Oh iya Nabi Yu Nabi Yu nya itu Nakiroh Muzakar Sama Mufrod Ustaz Nanya itu Domir Muntas Syukran Syukran Yang belum Mikdet Bogor Ini Siapa ya Mikdet Dari Bogor Ini Siapa ya Om Isafin Sepertinya Iya Om Isafin Om Isafin Oh iya Kayaknya Lagi Ini Di jalan Berarti kita Kembali Ke Bunurs Ya Al-Islamu Dinuna Al-Islamu Ma'rifah Ya betul Ma'rifah Terus Dino Dia Ma'rifah Mufrod Muzakar Muzakar Salim Muzakar Muzakar Aja Muzakar Dan Mufrod Cuma dua Cuma dua Tiga dong Ma'rifah Mufrod Ma'rifah Mufrod Muzakar 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 Iya Dinuna Dinuna Dinu Izin 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 Apa ini Nanya itu Domer Dinu Izin Muzakar Mufrod Mufrod Jadi Mufrod Mufrod Izin Muzakar Terus Nanya Domir Betul Kira Ma'rifah Nggak Ustaz Iya Dia Dia Ma'rifah Dinuna Dinuna Itu Ma'rifah Karena dia Tersambung Ke Ma'rifah Jadi Robbuna Robbuka Oh termasuk Ma'rifah ini Sohibuka Itu Ma'rifah Semua Jadi meskipun Tidak Berawalan Aliflam Dia tidak serta-merta Disebut Nakiro Dia tetap Menjadi Ma'rifah Karena tersambung Ke Ma'rifah Yang lain Kan Gitu Domir itu Ma'rifah Jadi setiap Domir itu Ma'rifah Domir Domir Maksudnya ini Maksudnya ini Tersambung Ke Aliflam Yang di depan Atau yang Naknya Ustaz Yang domirnya Domir Domir yang Di belakang Domir Yang di belakang Jadi kita Coba Kesini dulu ya Ma'rifah itu Bu Macem-macem Ma'rifah Ma'rifah Ya Yang pertama Yang kita kenal Ma'rifah itu Kan apa? Satu Berawalan Aliflam Ini yang paling umum Yang kedua Domir 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 itu Semuanya Ma'rifah Bu Domir Semuanya Ma'rifah Yang ketiga Kata Yang Diakhiri Domir Dan Aliflam Jadi katanya itu Diakhiri dengan Domir dan Aliflam Contohnya Misalnya Tadi ya Rob Guna Gitu ya Ya kan Kemudian Misalnya Rob Gus Bama'i Tuhan Langit Tuhan Pemilik Langit Atau Atau Rob Bul Insani Atau Rob Bin Nas Rob Bun Nas Kalau Dalam surat Surat Anas Ya Rob Bun Nah Rob Bun Nasi Nah ini kan Rob ini kan Awalnya kan Kayak Nakiro kan Tapi karena dia Tersambung Kena Nah ini Domir Tuhan kami Jadi dia Ma'rifah Pun demikian Rob Bun Nas Dia tersambung Ke Ma'rifah Maka hukumnya Juga Ma'rifah Nah itu Bu Ma'rifah Gitu Ada lagi itu Nama orang Ma'rifah itu Nama orang Nama Nama Orang Itu Ma'rifah Gitu Jadi meskipun Dia berakhiran Tanwin Kalau nama orang Ya Ma'rifah Dia Gitu Karena jelas Itu saya khusus Ustaz ya Ya Contoh Istrinya Abu Sufyan Istrinya Abu Sufyan Itu namanya Hindun Hindun Nah ini Yang membunuh Hamzah Menyuruh Menyuruh Yang menyuruh Membunuh Hamzah Hindun Gitu Ini waktu dia kafir Tentunya ya Hindun Ada tanwin di belakangnya Tapi dia Ma'rifah Karena dia nama orang Kayak tadi Muhammadun Gitu Nama Muhammad itu kan Banyak ya Yang pertama Ada yang mengatakan Muhammadu Ya Terus Ada juga Muhammadun Ada juga Ahmad Ya Ahmad Tepah 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 Oke Sekarang kita masuk ke latihan ya Saya tanya dulu Ustaz Kalau ini artinya kata apa kalimat Ustaz? Kalimat Tapi kalimat disini juga bukan berarti kalimat sempurna ya Karena kalimat itu kan susunan kata yang membentuk sebuah maksud gitu ya Kalau huruf baru kata Ustaz ya Ya kalau huruf baru kata Jadi kalam disini itu bisa disebut perkataan lah Kita sering membaginya begitu Perkataan itu dibagi tiga jenis Ada yang berupa kata benda, kata kerja, sama huruf Nah sekarang kita coba klasifikasikan berdasarkan Berdasarkan jenis dia ya Jenis dia ya Misalnya gini ketika saya sebut Satu Arnabun Arnabun ini berarti masuk ke kelompok hayawan Misalnya ya Terus saya misalnya saya sebut Ustazun Berarti dia masuk ke kelompok manusia, insan Misalnya ketika saya bilang Nafi Zatun Atau Baitun Baitun berarti masuk ke Kata bendak Kata bendak Kata bendak Ya jamat Kalau saya sebut Zahrotun Zahrotun Ini berarti Tumbuhan ya Berarti nabat Kalau saya sebut misalnya Makkah Berarti ini keterangan tempat Yaitu makan Kalau saya sebut Misalnya Zuhrun Berarti ini Zaman Waktu Kalau saya sebut Jamilatun Berarti ini sifat Ya Sifat Nah Ini 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 pembagian dari segi Jenis kata benda ya Gitu Faham ibu-ibu ya Kita akan buat contohnya Kita akan jawab Ibu-ibu silahkan Dijawab ya Oke Kita ada Ustaz Mau tanya dulu Ustaz dicatat dulu itu bentar Iya Bentar Zahrotun itu apa Ustaz tadi itu ya Zahrotun itu bunga Bunga Oh jadi Tumbuhan Ustaz ya Tumbuhan Nabat Maka Maka itu apa Ustaz Mekah Mekah Makanun Salahkan berapa ini Ustaz Halaman berapa ya Ibu-ibu ya 35 Ustaz tadi Yang anak Muslimun ya Ya 35 Bu Cica Afan Ustaz Nabatun itu isim apa Nabatun Iya Tumbuhan Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.